A-A, ngapain di kebun pake baju batik? Mau ke kandangan, ya? Eh, jangan salah, Jang. Ini kan tanggal 2 Oktober. Ini adalah hari batik nasional. Jadi, A-A memperingati hari batik nasional dengan cara memakai batik walaupun cuma ke kebun. Oh, gitu, A. Wah, Sujang baru tau kalo sekarang hari batik nasional. Yaudah, sekalian bahas mawar batik dong, A, kalo gitu. Oke, Jang. Kita bahas bunga mawar batik Abra ini aja dulu, ya. Sebenernya banyak bunga mawar yang memiliki motif batik. Tapi kita bahas satu yang tadi dulu aja, ya. Oke, siap, Gaskun. Oke, kita mulai dengan namanya, ya. Di Indonesia, ini namanya bunga mawar batik Abra. Warnanya merah gelap dengan garis-garis atau bintik-bintik kekuningan dan krem. Nih, berbentuk seperti corak batik pada umumnya. Sedangkan kalo di barat, ini namanya striped rose. Striped rose atau mawar bergaris, ya. Sedangkan kalo untuk nama botaninya sendiri, ini namanya memang Rosa Abra Kadabra. Rosa Abra Kadabra ini pertama kali ditemukan oleh beredar terkenal asal Jerman. Namanya Hans Jürgen Evers. Dikenal merupakan salah satu ahli tanaman bunga mawar di Jerman, ya. Melalui keahlian dan dedikasinya, nah lahirlah si bunga mawar batik Abra yang sangat memukau ini. Kayak sulap aja namanya, Abra Kadabra. Ya, memang jadi kayak sulap, Jang. Karena kita tidak akan pernah tahu apa warna yang akan keluar dari bunga mawar ini. Bisa saja seperti ini ya, batik. Dan corak batiknya ini tidak selalu sama. Sama halnya dengan loreng harimau atau sidik jari kita. Tidak akan pernah sama ya. Terus yang uniknya lagi, ini kadang-kadang dia corak batiknya nggak keluar tuh. Jadi cuma merah gelap aja seperti ini. Yang paling ekstrim ini keluar warna kuningnya aja semuanya ya. Yang kuning ini, dia full. Jadi kadang keluar merah seperti ini, paling ekstrim warna kuning keluarnya. Tapi warna kuning sangat jarang sekali ya. Dan ketika kuncup nih, warnanya itu agak pink ya. Tuh. Jadi benar-benar spesial ya, kejutan nanti dia akan mekarnya seperti apa. Dari situlah dinamakan bunga ini mawar abra kadabra. Jadi seperti sulap yang menyihir kita pas lagi mekar. Wow, ternyata amazing banget ya. Yes, tidak hanya cantik, tapi bunga mawar ini sangat ideal juga untuk kita tanam di taman kita. Pohonnya bisa tumbuh hingga ketinggian 1 sampai 1,5 meter ya. Selain itu, mawar ini salah satu bunga mawar yang tahan terhadap penyakit. Jadi selain cantik, bunga mawar abra kadabra ini tangguh juga ya, Jang. Jadi apakah kamu siap untuk mendatangkan sihir tanaman bunga mawar abra kadabra ini ke rumah kamu? Oke, Makasih bahasannya ya. Dan buat sahabat tanam yang nonton, jangan lupa untuk diberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk lebih banyak konten menarik lainnya seperti ini. Terima kasih. Selamat hari Batik Nasional ya. Terima kasih.